Mungkin Gus Dur adalah salah satu anugerah yang terbesar bagi Republik Indonesia ini. Mungkin bagi kemanusiaan mungkin. Dalam waktu yang hanya 23 bulan atau kurang 2 tahun, beliau mungkin memiliki keputusan atau mengubah wajah ini jauh lebih banyak dari presiden yang memerintah jauh lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swasdiasdu Namo Buddhaya Salam sejahtera buat kita semua Terus terang saya masih ragu, masih tidak percaya apakah saya ini layak untuk berdiri di sini dan berbicara dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Karena saya kebetulan hanyalah seorang staff istana kepresidenan Atau biasa disebut dengan perangkat presiden Perangkat presiden adalah terdiri dari Paswampres Kemudian dari istana presiden itu adalah protokol dan dokumentasi dan media Ketika Gus Dur dilantik menjadi presiden Republik Indonesia keempat Saya sudah bekerja sekitar 14 tahun lebih di istana Jadi tahun 1999 saya sudah 14 tahun lebih Jadi ketika itu Bayangan kami Bayangan saya Bayangan saya yakin teman-teman perangkat presiden juga begitu Sosok presiden itu ya seperti Pak Harto Pak Harto yang serba Teratur Sangat menjaga wibawanya Tutur katanya juga runtut Karena sudah 14 tahun Jadi misalkan kalau mau menaikkan BBM itu Beliau hanya bilang Karena neraca ABBN daripada Sudah mengganggu daripada Semakin berat Maka diperlukan suatu langkah daripada Untuk menyesuaikan harga Begitu Jadi yang terparti di Kepala saya adalah sosok presiden seperti Pak Harto Kalau Pak Habibie kebetulan relatif tidak begitu lama Jadi beliau menjabat Yang saya ingat dari beliau itu kalau Pidato itu Podiumnya harus kita cek Bahwa itu Podium berdiri kokoh Kalau perlu kita paku ke bawah Karena beliau kalau pidato itu selalu lendetan Lendetan itu di Podiumnya Jadi gini Sambil kakinya begini Begini satu-satu Sering begitu Jadi ini Protap Harus Podium itu Dipaku Sehingga Karena beliau sangat Antusias Sangat Semangat Dalam berpidato Nah kembali ke Gus Dur Ketika Gus Dur Terpilih Kami tidak punya bayangan Saya tidak punya bayangan Saya belum pernah interaksi dengan Gus Dur Saya belum pernah Ketemu dengan beliau Saya hanya tahu Beliau dari tulisan-tulisan Saya hanya tahu beliau ulama besar Seorang humanis Dan seterusnya Saya pernah melihat beliau Mungkin dari jarak yang Cukup jauh di beberapa acara Sehingga Saya betul-betul tidak tahu Punya bayangan Seperti apa presidennya nanti Apakah Juga seperti Pak Harto Atau tidak Kemudian Ibu negaranya Seperti apa Rawal atau enggak Karena itu Kami sangat concern Karena kami Adalah orang-orang Yang belum bisa istirahat Ketika presiden Dan ibu negara Masuk ke peraduan Untuk istirahat Kami juga bertanya-tanya Anak-anaknya Bisnis apa ya Apa Berapa anaknya Jangan-jangan Waduh Bisnisnya Makin merekopotkan kita Kurang lebih seperti itu Ketika Gustur Dilantik Beliau memutuskan Untuk tinggal di Istana Untuk demi efisiensi Anggaran Dan untuk kepraktisan Jadi beliau tidak tinggal Di Jiganjur Namun beliau Akan tinggal di Istana Karena memang Istana itu Resminya memang Kediaman resmi Dan kantor resmi Dari presiden Jadi Pak Harto Tidak tinggal di Istana Mungkin Bung Karno Dulu Beliau Tapi Pak Harto Sudah 30 sekian tahun Tidak tinggal di Istana Sehingga kami harus Mempersiapkan segala Sesuatunya Untuk Pedatangan beliau Tinggal di Istana Dan Istana Merdeka Pada saat itu Tidak siap Untuk ditinggali oleh Seorang presiden Dan keluarganya Sehingga Harus kita Tata Harus kita Bersihkan Kemudian Kita harus Bangun Untuk Fasilitas Bapak presiden Ibu Sehingga beliau Tinggal Sementara Untuk di Wisma Negara Wisma Negara Adalah bangunan Antara Istana Merdeka Dengan Istana Negara Istana Merdeka Itu yang menghadap Monas Istana Negara Ini yang menghadap Jalan Veteran Orang masih Suka bingung Nah diantara itu Ada gedung bertingkat Seperti hotel Meskipun jarang Dipakai Itu namanya Wisma Negara Jadi untuk Sementara Sebelum Istana Merdeka Siap Presiden Gusur Akan Bertempat Tinggal Di Wisma Negara Lantai 6 Jadi sore itu Kami sudah siap Di depan pintu Menunggu kedatangan Bapak presiden Dengan 1001 pertanyaan Itu Akhirnya Saat yang kita Nanti-nanti Itu datang Juga Itu sirina Jauh Dari Daudah Kedengeran Kemudian pas Pampas juga Siap Jadi Mobil presiden Datang Mobil presiden Itu Mercedes Limousin Yang panjang Sekali Itu hampir Sepanjang Metro Mini Itu Dan itu Anti peluru Jadi jarak saya Ketika saya berdiri Sini Sini pintu Wisma Presiden Mobil presiden Kira-kira Hanya 4-5 meter Di depan Mobilnya berhenti Kan kacanya Agak gelap Kan kacanya agak gelap Saya lihat Dari jauh Mana presiden Kok tidak begitu Kelihatan Karena memang Kacanya agak gelap Dan kalau presiden Kan tidak langsung Datang Buka pintu Turun Jadi pas pampres Memastikan dulu Bahwa aman Baru Dibuka pintunya Nah itu Nunggu buka pintu Pas pampres itu Lama sekali Saya Mana Akhirnya Dibuka juga Pintu Cekreng Gitu kan Saya lihat Ada laki-laki Duduk di sebelah kiri Pintu Kursi belakang Sebelah kiri Yang duduk disitu Itu pasti presiden Selain presiden Tidak mungkin Duduk disitu Jadi itu memang Ngombol presiden Dan itu tempat duduknya Presiden Saya lihat ada laki-laki Agak gemuk Duduk disitu Tapi saya lihat Kok Kok tidak mirip Presiden Blast Saya lihat Ini benar Tengga Jadi laki-laki Yang agak Berperawakan Gemuk itu Masih memakai Jars Tapi sudah tidak Pakai dasi Duduknya agak Melorot Jadi ini Nukuk-nukuk Terus Bicinya agak Dengkelak Terus Ekspresi wajahnya Itu seperti Sedang bersiul Tapi tidak berbunyi Cuman Gitu Saya lihat Kita presiden Saya lihat Dari atas ke bawah Sampai ke kaki Kakinya agak Yang sebelah kiri Agak menjulur Seperti ini Kelihatan Saya lihat Presidennya Nyeker Eh sorry Maaf bukan Nyeker Presiden Telanjang kaki Presiden Nyeker Presidennya Nyeker Berarti dari sana Tadi Nyeker Wah Ini Menarik Saya lihat Sebelahnya Ada seorang Perempuan Bergerudung Dengan warna Pucat Begitu Warna pastel Wajahnya ayu Kulitnya putih Bersih Gitu Ini bukan Karena ada Nisintasin Tapi ini Sumpah Begitu Dan wajahnya Itu ramah Senyum Melihat ke orang Kontras Sekali Dengan laki-laki Yang disebelahnya Yang disebelahnya Itu Cuek Banget Begitu Saya bilang Ini Apa Kemudian Perempuan Di sebelah Laki-laki Tadi Kemudian Memisikkan Sesuatu Terhadap Yang Seorang laki-laki Yang katanya Presiden Itu Begitu Tanpa ekspresi Beliau tidak Mantuk Tidak apa Hanya kakinya Menjulur Tadi Terus Begini Begitu Kena sepatu Selep Saya bilang Wah Apa Satu Satu Kakinya Selep Saya bilang Alhamdulillah Begitu Jadi Akhirnya Kemudian Presiden Turun dari Mobil Dan beliau Dibantu Turun dari Mobil oleh Ajudan Sebelah Di kandeng Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Kalau tidak Salah Dengan putri Beliau Yang nomor Dua Mbak Yaini Mbak Yaini Lari-lari Mungkin Dari Mobil Di Belakangnya Saya Baru Saya Tahu Memang Waktu Itu Gus Dur Memiliki Gangguan Dalam Penglihatannya Tapi Saya Baru Pasti Memang Ternyata Gus Dur Penglihatannya Terganggu Karena Digantikan oleh Dua Putrinya Dan Ajudan Dengan Langkah Masih Tetap Dengan Sil-sil Yang Tidak Bunyi Tadi Santai Tapi Ketika Berapa Langkah Belum Masuk Ke Pintu Beliau Berhenti Dengan Putrinya Mbak Yaini Saya Berhenti Ternyata Beliau Menunggu Ibu Negara Yang Sedang Turun Dari Mobil Dan Saya Lihat Pintu Sebelah Kanan Mobil Itu Ibu Negara Mau Turun Banyak Sekali Orang Kesitu Repot Sekali Gitu Ada Apa Ini Saya Ternyata Mereka Menyiapkan Kursi Roda Jadi Saat Itu Kita Memang Seorang Presiden Yang Mengalami Gangguan Dalam Penglihatan Dan Memiliki Seorang Ibu Negara Yang Harus Dibantu Kursi Roda Untuk Meninggalkan Tempat Malam Itu Saya Hampir Tidak Bisa Tidur Saya Mikir Apa Tuhan Mau Untuk Negara Ini Kita 230 Juta Rakyat Saat Itu Dengan Wilayah Sabang Merauke Dari Miangas Rote Itu Hampir Sebesar Eropa Kita Diberikan Pemimpin Yang Kenyataannya Seperti Itu Saya Tidak Habis Pikir Saya Saat Itu Tetapi Ketika Waktu Berjalan Dan Terus Berjalan Hingga Akhir Pemerintahan Beliau Sampai Dengan Detik Ini Ternyata Saya Malu Sekali Saat Itu Saya Menyangsikan Keputusan Tuhan Mungkin Gusdur Adalah Salah Satu Anugerah Yang Terbesar Bagi Republik Indonesia Mungkin Bagi Kemanusiaan Dalam Waktu Yang Hanya 23 Bulan Atau 2 Tahun Beliau Mungkin Memiliki Keputusan Atau Mengubah Wajah Ini Jauh Lebih Banyak Dari Presiden Yang Memerintah Jauh Lebih Lama Yang Saya Prihatin Yang Sampaian Saya Prihatin Banyak Sekali Keputusan Gusdur Dan Yang Itu Sangat Monumental Katakanlah Dalam Proses Demokratisasi Beliau Mencoret Departemen Penerangan Dimana Dulu Sebagai Kontrol Terhadap Media Masa Pers Public Opinion Dengan Menghapus Departemen Penerangan Beliau Membebaskan Setiap Penerbitan Bisa terbit Kemudian Beliau Memisahkan TNI Dengan Polri Sehingga Masing-masing Bisa Berkonsentrasi Dengan Tugas Dan Kewenangannya Masing-masing Beliau Menggilir Panglima TNI Dari Angkatan Darat Saja Menjadi Angkatan Darat Laut Dan Udara Dan 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 Beliau Mencabut Larangan Terhadap Agama Konghucu Dengan Segala Budaya Yang Melekat Kepadanya Dan Juga Jangan Lupa Bahwa Gusdur Waktu Itu Membentuk Sebuah Badan Adhok Yang Untuk Memberantas Korupsi Percepatan Memberantasan Korupsi Yang disebut TGP TPK Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Yang itu Gabungan Dari Berbagai Lembaga Sehingga Konsepnya Gusdur Waktu itu Lembaga Ini Adalah Lembaga Yang mempunyai Kewenangan Disamping Penyidikan Dia juga Bisa Menuntut Penuntutan Jadi Kalau Penyidikan Hanya Polri Kejah Kesahan Penuntutan Tapi beliau Menginginkan Untuk Percepatan Pemberantasan Korupsi Itu adalah Jikal bakal Dari KPK Yang kemudian Dilembahkan Dari KPK Begitu Jadi Gusdur Seorang Pemimpin Yang Menurut Saya Hebat Jadi Saya Waktu Sore Itu Saya Bersangsi Itu Saya Malu Sekali Disamping Hebat Beliau Juga Pemimpin Yang Sangat Rendah Hati Saya Pernah Punya Pengalaman Beliau Dengan Rendah Hatin Beliau Seorang Presiden Setiap Hampir Habis Dilantik Itu Salah Satu Sesi Atau Salah Satu Hal Yang Harus Dilakukan Kita Para Perangkat Presiden Adalah Membuat Potret Resmi Presiden Yang Bapak Ibu Pasti Pernah Sering Lihat Di Kantor Kantor Itu Dan Waktu Itu Foto Itu Masih Seluloid Belum Digital Seperti Sekarang Gampang Kemudian Pakai Photoshop Dan Sebagian Jadi Ketika Presiden Nanti Mau Foto Beliau Datang Cepret Pergi Jadi Persiapannya Bisa Dua Tiga Hari Panjang Sekali Prosesnya Singkat Kata Ketika Hari H Tiba Pada Jam J Kita Siap Semua Dengan Berbagai Persiapan Yang Diulang Lagi Diulang Lagi Supaya Betul Fix Pada Saat Gusur Datang Sudah Doktor Datang Untuk Foto Kemudian Beliau Sudah Mengenakan JAS Dengan Berbagai Atribut Seorang Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Dengan Ada Angkatan Perang Dan Seterusnya Banyak Sekali Repot Pokoknya Ketika Beliau Datang Langsung Dipersilahkan Cepret 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 Alhamdulillah Selesai Tidak Setelah Dilihat Ternyata JAS Beliau Itu Kusut Waduh Kemudian Coba Ditarik Saya ingat Mbak Yeni Dan Sekretaris Presiden Waktu itu Ibu Rate Harjono Berusaha Membuat Keajaiban Dengan Menghaluskan JAS Itu Coba Lagi Tidak Berhasil Coba Lagi Tidak Berhasil Kemudian Anus Saja Kemudian Mbak Rat Ngomong Ini gampang Saja Udah Disetrika JAS Masuk Akal Setrika Dulu Tapi Masalahnya Yang mau Disetrika JAS Presiden Dan itu Penuh Dengan Tanda Yang harus Dilepas Waduh Gimana Ya sudah Cepat Cepat Kamu Cari Setrika Waduh Temen Saya Lari Itu Dari protokol Cari Setrika Dan Ingat Saat itu Estana Masih Belum 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 Ditinggali Oleh Presiden Jadi kami Para perangkat Presiden Tidak Siap Dengan Kebutuhan Hari-hari Seperti itu Jadi saya Berdoa Mengarik Setrika Di Estana Itu Bukan Masalah Spele Saya Bilang Ini Pasti Presiden Marah Ini Presiden Disuruh Nunggu Setrika Model Udah Lari Kan Temen Saya Terus Jasnya Dilepas Beliau Ini Dilepas Satu Per Satu Karena Kan Model Setrika Jadi Dilepas Tapi Saya Lihat Presiden Tidak Marah Presiden Cuma Duduk Kemudian Ditemenin Putrinya Kemudian Ada Ajudan Kemudian Beliau Ditawari Minum Teh Beliau Minum Teh Santai Saja Tidak Ada Wajah Cemburu Tidak Ada Wajah Jengkel Sama Sekali Tapi Lama Sekali Saya Nunggu Sang Setrika Akhirnya Datang Temen Saya Kempro Bios Tidak Keparuan Jangan Ditemani Ada Pramu Pramu Bakti Temen Saya Bawa Setrika Yang Pramu Baktinya Bawa Meja Setrika Yang Kembang Jadi Kalau Dari Jauh Orang Dansah Orang Kecil Sudah Cepat Pasang 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 Setrikanya Pasang Upacara Seriga Bisa Dimulai Ternyata Tidak Belum Kabel Yora Tekan Waduh Mati Kabel Kabel Lari 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 Tidak Saya Bila Sekali Sekali Lari Mamput Ini Tunggu Saya Bila Ini Pasti Presiden Marah Kalau Sekarang Tidak Marah Kebang Tidak Bagaimana Coba Presiden Republik Indonesia Itu Kepala Negara Sekaligus Kepala Pemerintahan Beliau Angkatan Panglima Tertinggi Atas Angkatan Perang Dengan Rakyat 230 Juta Disuruh Nunggu Setrika Tadi Sekarang Kabel Saya Kalau Jadi Presiden Ini Orang Orang Setana Sudah Suruh Kerja Rodi 20 Tahun Lari 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 Akhirnya Akhirnya Dapat Juga Datang Kabel Akhirnya Setelah Disetrika Beliau Menunggu Akhirnya Bisa Dipasang Lagi Halus Jadilah Foto Yang Seperti Pancing Dengan Lihat Sekarang Itu